Buya Yahya menjawab Saya silahkan untuk langsung bertanya kepada Buya Anda kenapa? Boleh Najib Sukmiah menyebar Buya Sulit dihindari Sudah menyebar kemana-mana sampai ke barang-barang juga Untuk mensucikannya itu susah Buya Tadi apa yang kurus tadi? Ya saya memikirkan Najib Sukmiah itu Buya Takut seolah saya tidak sah gitu Baik Baik Bolehkah saya Menikuti mazhab Maliki bahwa Najib Sukmiah Tidak bertindah Buya Baik Tapi saya tolak Dan hudu saya pakai mazhab Shafi'i Baik Dan masjidkah wajib saya mencucikan lantai Buya Karena saya pernah mencucikan lantai Tapi di tengah gandangan air itu Malah jatuh kotoran cicak Jadi percuma saya mencucikan lantai Buya Baik Baik Sudah? Sudah Buya Nasha'al Terima kasih Anda ini diuji oleh Allah Kalau Anda lolos Anda sukses Penyakit was-was sama dengan penyakit yang lainnya Penyakit was-was adalah penyakit Sama penyakit yang lainnya Akan diangkat derajatnya Asalkan dia Betul-betul berusaha untuk merangi penyakit tersebut Tapi kalau tidak diberangi percuma Kalaupun seandainya Jangankan Anda tadi berkata Yang matahab-matahab ini Kalau seandainya ketemu Baginda Nabi pun masih bertanya yang lainnya Karena penyakit dalam diri Anda Was-was Anda dikasih seribu perkataan Serbikul Ulama berkata begini boleh Anda pun masih bingung Jadi bermasalah dalam diri Anda sendiri Akhirnya sampai kurus Bukan saja kurus Urusan-urusan pribadi Anda Anda kalau punya suami Tidak nyaman suami Anda dengan Anda Bagaimana ada orang menganggap najis Terus ini jalannya miring Misalnya ini dan sebagainya Ibu unda Anda pun tidak nyaman Anda harus berpikir Jadi sehingga Orang kena was-was itu Diuji oleh Allah Makanya harus cepat sembuh Belajar sembuh Bahkan itu bagian bentuk Mohon maaf Ini bahasa hormat sebetulnya Agar dia cepat sembuh Was-was itu termasuk jenis gila Gila Siapa mau dengan orang gila Kan begitu Makanya segera sembuh Anda perangi diri Anda sendiri Anda tidak usah bingung urusan cica Baik urusan cica Jangan dianggap najis Saya ingin tahu najis hukmiah Yang Anda sebut tadi apa sih Kalau sampai Anda bingung Kalau sudah najis hukmiah Itu cukup Anda guyur air Tidak usah Biarkan Air diinjuk juga tidak masalah Bahkan airnya Anda najis hukmiah di lantai Najis hukmiah di lantai Selagi itu najis hukmiah Anda tuangkan air segelas Sudah suci Airnya Anda minum juga boleh Airnya tidak bikin najis Karena najis hukmiah Najis hukmiah Asalkan air Anda datangkan Sudah suci Maka cukup Yang Anda kira-kira Kena najis Anda siram saja Dengan air selesai Habis itu air Anda buang Atau Anda pel Tidak pel Tidak ada masalah Karena apa Yang jelas Najis hukmiah Sudah Anda datangkan air kepadanya Kemudian urusan Kotoran cica Betul Anda tidak usah ikut Madhab yang mengatakan Kotoran cica Najis selesai Di antara yang mengatakan Adalah memaafkan Sebagian dari madhab kita Mengatakan memaafkan Madhab malik Mengatakan tidak Najis Sudah selesai Tapi Baik Kalau Anda Tidak ada semangat Untuk Memerangi penyakit Anda Biarpun sudah kita katakan Begini Anda besok Bingung lagi Tanya kepada ustaz sana Begini lagi Kerjaannya tanya kepada ustaz Karena sepertinya Kalau kami dengar Dari bahasanya Anda bukan orang Tidak mengerti Anda sudah belajar Dari bahasa istilah Yang Anda sampaikan Mengerti madhab ini Anda sudah banyak belajar Cuma penyakitnya Dalam diri Anda Bahkan kalau Anda Ketemu Imam Malik pun Anda bertanya Ketanya yang lain Saya ingin cari Abu Hanifah Setelah ketemu Abu Hanifah Anda ingin ketemu Dengan Oza'i Ketemu Anda ketemu Abu Hurairah Sampai kapan nanti Tidak bisa begitu Anda berhangit Sudah Anda menipir Sudah Selesai Anda cukup Seala gadar Sudah selesai Allah Allah maha pengampun Baik Makanya najisnya apa Kalau najisnya adalah Sesuatu yang Apa sih najisnya Misalnya Urusan kotoran binatang Adalah khilaf Dalam binatang Jelas jangan dianggap Najis Sudah bagi orang-orang Seperti Anda Baik ya Ingat Omongan kami Biarpun Seribu mufti Memberi fetuah Kepada Anda Jika Anda Tidak ingin Merubah Tetap saja Anda akan bertanya Dengan Dua ribu mufti Nanti Anda keliling Sampai Anda kurus Ya Denger omongan kami Sudah Tidak usah pikir Cacak Cicak Bagi Anda Tidak Tidak usah najis Tapi gak usah cari Kotoran cicak Ya dikenal Selesai Karena Anda Kasusnya darurat Anda ini punya penyakit Terus sembuhkan Jangan bawa Kurusan-kurusan Najis 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 Begitu Urusan Najis Hukmiah Sangat gampang Untuk mencucikannya Najis Inget Ilmu Fikir praktis kami Fikir Najis Hukmiah Selanjutnya Najis Kalau Najis Di-hukmiah Setelah Hukmiah Guyur air Sudah cuci Diinjik-injik Airnya Juga boleh Gak ada masalah Karena apa Kalau sudah kena air Najis Hukmiah Tidak akan merubah Masalah Kan yang memindah Najis Yang berpindah Yang akan merusak air Ada Najis Hukmiah Dituangkan air Selesai Ya Anda Tidak usah pusing Dalam hal ini Semoga sembuh Dan Anda berani bertanya Ini sebenarnya Di hati kecil Anda adalah Anda ingin sembuh Dan Anda ini Jihad Jihad Maka perlu dikasih Orang seperti Anda Anda jihad Berat Berat Bayangkan Semuanya bingung Wuduk Begini Tidak usah Tidak usah Pusing Dimudahkan InsyaAllah Semoga Allah Berikan kesembuhan Kepada Anda Wallah Alam Biswa